Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau sken barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari Rabu Saya percaya saudara hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita Hari dimana Allah sendiri akan melawat setiap kita lewat roh kudusnya Nah inilah kesempatan saudara kita di menara doa Kesempatan yang pertama kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Saya ingin setiap sesi menara doa setiap hari Setiap kita saudara dan saya sama-sama Kita mengalami saudara lawatan Tuhan perjumpaan secara pribadi Ini penting, ini tema yang saya ingin sharingkan saudara Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Moment of clarity, clarity Saya percaya saudara ku yang seberistus Di dalam wadah atau kesempatan ini juga menara doa Kita bisa berjaga-jaga untuk keluarga kita Buat gereja yang kita kasihi Kota kita, bangsa kita Khususnya Indonesia dan juga Amerika Karena kita tergabung dengan UPT menara doa di Amerika Mari saudara ku yang seberistus kita akan minta kepada Tuhan Biar engkau sendiri ya Tuhan Curahkanlah kuasamu Curahkanlah ya Tuhan urapan kasihmu Kami rindu ya Tuhan roh kudus melawat Melawat daripada bangsa kami Melawat daripada kota kami Melawat daripada gereja kami ya Tuhan Melawat daripada keluarga kami Bapak di dalam nama Yesus Biarlah ya Tuhan hari ini Satu yang kami minta ya Tuhan Kami rindu ya Bapak Pengurapan yang khusus Tuhan beri Minyak yang baru Tuhan beri Terima kasih ya Tuhan terima kasih Mari buka suaranya Ibu Bapak Mari berdoa bersama-sama Tuhan beri hati yang lapar dan haus akan Tuhan Tuhan berikan hati Tu bisa menyembahku ya Tuhan Yes Beri hati yang lapar dan haus akan Tuhan Tuhan biarai haro kudus Curahkan tengah-tengah kami Tuhan kasihmu Sungguh mempersona buat kami Tuhan kasihmu Tuhan kasihmu Sungguhlah Mempersona diriku Tuhan kuasamu Sungguh 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 Menggetarkan hatimu Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagimu Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagimu Kusembang kau Tuhan, sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Tuhan kasih-Mu, sempurna mempesorkan hatimu Tuhan kuasa-Mu, sempurna mempesorkan hatimu Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagimu Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagimu Kusembang kau Tuhan, sepanjang umur hidupku Setiap hari Tuhan, yes Kasih-Mu, ya Tuhan Kasih-Mu, ya Tuhan Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagimu Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagimu Kusembang kau Tuhan, sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagimu Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagimu Kusembang kau Tuhan, sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Terus saudara berdoa Masuk hadirat Tuhan, terima kasih Bawa siapa anak-anakmu, ya Tuhan Yesus Masuk hadirat Penuhi siap kami dengan roh kudus Terus berbahasa roh saudara Anda awal seorang dipenuhi Dia berbahasa roh Yesus Siapa berbahasa roh Dia membangun dirinya sendiri Oh ya Allah Dia berkata-kata kepada Allah Oh ya Allah Oh ya Allah Oh ya Allah Mari masuk hadiratnya saudara Tutup matanya Bukan suaranya Yesus Habiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanku Kekudusanku Bapak Baru Ibu Kurindu Kurindu Selalu Diam Dalam Bahimu Menikmatikan Asli hadiratmu bukan suaranya saudara masuk hadiratnya bukan suaranya sembah dia ku rasakan kekudusanku patah penuhiku ku rindu selalu diam dalam panitmu menikmatikan masih anugerahmu bari roh kudus sekali lagi aku berdoa jamah siapa anak-anakmu ini terus saudara sembah dia nikmati penyebahannya Yesus melawat siapa anak-anakmu saudara bisa berdoa bukan suaranya terus dalam hadiratnya Yesus kalau saudara ku hati serahkan kekhawatiranmu berdoa untuk siapa rencanamu berdoa serahkan semua perasaan hidupku Yesus katakan pada Yesus Tuhan aku serahkan aku serahkan ya Tuhan seluruh ya Tuhan rencanamu segala kekhawatiran Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang haus yang haus yang lama panggil dia Yesus penuhi 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 jamah Yesus saudara serahkan segala sakit penyakitnya kekhawatiranmu kekhawatiranmu atas masyarakatmu kekhawatiranmu atas masa depanmu doa bukan suaranya mari terbuka mari terbuka dengan Tuhan Yesus biarlah hadiratnya memberikan kekuatan hadiratnya memberikan lega kekhawatiranmu hadiratnya membebaskanmu dari segala kuasa gelap roca dalam nama Yesus di dalam hadiratnya ada kuasa ada urapah Yesus sembuh dalam nama Yesus pulih dalam nama Yesus di dalam hadiratnya ada hikmat Tuhan hikmat Yesus ku rindu selalu diam dalam patitmu menikmatikan kasih padukramu hadiratmu 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 Tuhan ku rasakan ku ku rasakan ku kekudusanmu Bapak Bapak ku penuh ku 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 lu ku ku baik-Mu menikmati kasih Hanya Engkau Ribadi yang menggunakan hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwa ku Untuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekat Terima kasih Tuhan Makin Tuhan lemah lembut Makin murah hati Ini doaku Bapak Biarlah ya Tuhan Kami sadar Kami mengerti Kami Tuhan 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 Selain kuci dan sepatah Siapakah aku ini Tuhan Jadi bici matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Selain kuci dan sembahkan Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit Saya mau berdoa ya Bapak dalam nama Yesus Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit Tuhan Khususnya mereka yang sedang berjuang Untuk kesembuhan COVID-19 ini Tuhan Virus Corona Mereka yang di ruang-ruang isolasi Aku minta kesembuhanmu ya Bapak Dalam nama Yesus Ini anakmu Tuhan Sembukan dia ya Bapak Sembukan anakmu ini Dalam nama Yesus Berikan ya Tuhan urapan kasih Yang dapat melenyapkan segala ketakutannya Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang ya Tuhan Berjuang Atau keluarga yang dikasih Sedang berjuang Melawan penyakit stroke Tuhan aku berdoa Jamah ya Tuhan Sembukan sakit stroke ini ya Bapak Dalam nama Yesus Anak-anakmu yang autoimun Yang kanker Yang tumor Yang diabetes Ya Tuhan Yang sakit ya Tuhan Ginjal Paru-paru ya Tuhan Anak-anakmu ya Tuhan yang sarafnya kecepit Apapun sakit penyakit saudara sekarang Saya berdoa Di dalam nama Yesus Yang mengasihi saudara Terima kesembuhan sekarang Oleh bilur Yesus Saudara jadi sembuh sekarang Anak-anakmu yang menderita asam lambung Tuhan Yang asam lambung ini Tuhan Sembuh dalam nama Yesus Terima kasih Aku berdoa Berkatmu turun Tersiap anak-anakmu Atas pekerjaannya Atas usahanya ya Tuhan Bisnisnya Karir anak-anakmu Tuhan Berkatmu turun ya Tuhan Aku berdoa Tersiap anakmu ya Tuhan Studi mereka ya Tuhan Mereka yang punya rencana ya Tuhan Untuk masuk ya Tuhan Sekolah tertentu Universitas tertentu ya Bapak Biarlah Tuhan Aku butuh kasih Dan kemurahan Supaya mereka diterima ya Tuhan Di universitas yang terbaik ya Bapak Dimana ya Tuhan Itulah tempat yang terbaik Tuhan anakmu ini Aku berdoa Bapak dalam nama Yesus Biarlah anak-anakmu ya Tuhan Mendapatkan codo yang tepat Codo yang tepat ya Tuhan Bisa membangun rumah Rumah tangga ya Tuhan Yang harmonis Yang rukun Yang diberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Saya mau ajak saudara semua Kita berdoa Untuk bangsa kita Indonesia Indonesia membutuhkan doa-doa kita Yang ada di menara doa hari ini Saya percaya Saudara ku Yesus Kristus Kekuatan Senjata Yang paling dasyat Yang kita miliki itu adalah doa Katakan amin saudara ku Mudah dilakukan Tapi dasyat kuasanya Dasyat hasilnya Mari saudara kita berdoa Untuk pemerintah bangsa Dan negara kita Indonesia Saudara doa Masih-masih di tempat Dimana saudara ada Kalau kita satukan Saya melihat kadang-kadang Yang apa namanya Yang ikut daripada live streaming ini Bisa sampai seribu orang Bayangkan Itu yang kelihatannya watching Kalau ada dalam TV screen Bisa beberapa orang nonton Mungkin seribu lebih Lalu kalau saudara Yang setelah siaran tunda Bisa sampai tiga ribu Kita sepakat doa Untuk Indonesia Saya percaya Inilah saat Revival terjadi Inilah saat Penuaian jiwa besar terjadi Inilah saat Dimana pentakosa ketiga Sedang terjadi Rok kudus Sedang dicurang Atas Indonesia Rumah-rumah Akan mengalami Lawatan yang besar Ada pertobatan Yang besar Keselamatan Keselamatan Oh ya Lomba-lomba 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 Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa lawat Indonesia Lembutkan Nabi bangsa kami Untuk menerima kabar baik Indonesia Indonesia Engkau dikasih oleh Allah Di dalam nama Yesus Selamatkan Indonesia ya Bapak Dalam nama Yesus Selamatkan negeriku ya Bapak Dalam nama Yesus Indonesia aman Indonesia aman Indonesia damai Indonesia sejahtera Indonesia bangkit Dalam nama Yesus Segala kuasa gelap Roh jahat Roh pemecah belah Roh agamawi Roh kekerasan Roh maut Kami patahkan dalam nama Yesus Yalah urapan kasih Yalah Urapan kasih dari Bapak Orang kami Mengalir ke Indonesia Dalam nama Yesus Oh ya Allah Makasih Alhamdulillah 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 Kami berdoa ke Presiden Yang kami kasih Bapak Jokowi dodo ya Tuhan Beri kebijakan yang tepat Dalam nama Yesus Kau memberkati Tuhan para menteri Yang mengurus ekonomi Biara kebijakan-kebijakan Ya Tuhan Membawa ekonomi Indonesia Akan bangkit kembali Kami berdoa ya Tuhan Untuk virus corona Atas Indonesia Biara hilang ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa ya Tuhan Lindui siapa anak-anakmu ya Tuhan Tidak ada satu pun virus Yang akan menyentuh Siapa anak-anakmu Yang mengasihi Tuhan ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkatmu turun Untuk Gereja Bethel Indonesia Musi Paleminda ya Tuhan Berkatmu turun Terus Palembang ya Tuhan Aku berdoa Untuk setiap anak-anakmu Yang setia Di dalam Youtube channel ya Tuhan Gereja Bethel Indonesia Musi Paleminda ini Secara khusus ya Tuhan Berkatmu turun Buat mereka semua Berkati mereka semua ya Tuhan Masuki bulan Desember ini Biara menjadi bulan Suka cinta Dan kegirangan ya Tuhan Karena sudah lahir Bagi kami Juru selamat Yaitu Yesus Tuhan Di kota Daud Terima kasih Tuhan Terima kasih Urapi setiap kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Penuhiku Penuhiku Dengan hati Raku Urapiku 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 Dengan minyakku Urapiku Penuhiku 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 Urapiku 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 Dengan minyakku Seperti rusaku Seperti rusaku Penuhiku Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih itu saat-saat indah Bersama Tuhan Dapat menyampaikan pesan firmanmu Dapat menyampaikan pesan firmanmu Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan berikan roh hikmat wahyu Pengertian akal buddha pasorgami Buat setiap kami yang mendengarkan Di dalam nama Yesus Semua kita yang siap Menderima firman dan hati gembira Sama-sama katakan Amin Silahkan saudaraku Shalom Puji Tuhan Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua Satu tema Mengenai perjumpaan pribadi dengan Tuhan Saudaraku Ini tema yang sangat penting Saudaraku Bahwa setiap orang Saudara Ini perlu Mengalami yang namanya Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Kenapa Saudaraku yang kasih Kristus Saya melihat begini Ya Contoh di Alkitab Yang paling nyata itu adalah Dari Saya ambil dari Apa namanya Nabi Yesaya Saudaraku Kalau saudara baca ya Ya kitab Yesaya Dari Pasal 1 Ya Sampai pasal 6 Itu adalah Pasal-pasal dimana Yesaya itu belum mengalami perjumpaan sebenarnya Eh ceritanya Nah di dalam ayat pasal yang ke-6 Disitu dijelaskan bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah Setelah pasal 6 Kalau saudara baca Kitab Nabi Yesaya Pasal 6 Terus sampai pasal terakhir Itu sudah lihat Kata-katanya beda banget Kalau misalnya di dalam sebelum Eh pasal 1 Sampai pasal 5 Saudara lihat Itu kata-kata itu tentang bagaimana Tentang murka Tuhan Tentang penghukuman Tentang penghakiman Tapi setelah Dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan Itu berubah Saudaraku yang kasihin Kristus Ya kan Ketika kita mengalami Jadi begini Saudaraku Yang jadi masalah dalam hidup kita sekarang Ini adalah gini Seringkali kita merasa Atau melihat Diri kita ini Yang paling baik Paling benar Ya kan Paling 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 Pinter Seringkali kita berpikir Dia memang gak ada apa-apanya Dibanding kita Kenapa? Karena kita suka Membanding-bandingkan diri kita Itu dengan orang lain Khususnya orang yang dibawah kita Jadi akhirnya kita ngerasa Kayak Jadi Ada naik nih kesombongan Kalau kita Mulai bandingkan diri kita Dengan orang yang dibawah Kita jadi minder Saudara Jadi kadang ngecil hati Putus asa Sebenarnya yang tepat adalah Kita harus bawa diri kita Hadapkan ke Tuhan Kalau kita bisa Bawa diri kita Hadapkan ke Tuhan Saudara Apa yang terjadi? Ini yang dialami oleh Nabi Yesaya Saudara Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 6 Disini dikatakan begini Saudara Dalam tahun Matinya Raja Usia Aku melihat Tuhan duduk Di atas tahta yang tinggi Dan menjulang Ujung jubahnya Memenuhi Bait Kalah Saudara Saudara lihat disini Lalu Saya mau kasih tau Dia lihat Tuhan Tuhan yang bagaimana Saudara Setelah Dalam tahun matinya Raja Usia Saudara Pernah gak Mikir-mikir Kenapa kok ada kalimat Dalam Tahun matinya Raja Usia Ya memang Ada beberapa hal Kita bisa jelaskan Saudara Yang pertama Bahwa Pada saat Raja Usia mati Ya kan Setelah Raja Usia mati Nabi Yesaya Mendapat penglihatan Kita kejar lagi Dengan pertanyaan Kenapa kok Dapat penglihatannya Setelah Raja Usia mati Kadang-kadang Perlu ada Raja-raja kecil Dalam diri kita Yang perlu mati Baru kita bisa Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Saudara bisa ngerti disini Katakan Amin Saudara Yang jadi Raja Jadi cantolan Jadi backing Apa yang jadi Cantolan kita Kalau cantolan itu Udah gak bisa Dicantol lagi Itulah saat Dimana Saudara Pasti akan Mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Nabi Yesaya Seperti itu Yang jadi cantolan Simon Petrus Saudara tau apa Ya perahunya Ya jalaknya Ya pengalamannya Ya keahliannya Untuk menangkap ikan Ketika dia semalam Enggak dapat ikan Saudara Apa yang terjadi Saudaraku Dia ketemu Dengan Yesus Yesus masuk Perahunya Yesus Dia denger Yesus mengajar Lalu Yesus berkata Tolakan Jalamu Ketempat yang Lebih dalam Tebarkan Jalamu Untuk nangkap ikan Waktu Petrus Dengarkan Dan lakukan Apa yang diperintahkan Yesus Petrus Dapet ikan Sangat banyak Waktu Petrus Dapet ikan Sangat banyak Disitulah Petrus Mengalami apa Perjumpaan pertama Dengan Tuhan Dia sujud nyembah Dia tidak lagi berkata Guru Awal jadi kata Guru Karena kau yang menyuruh Aku akan lakukan Daripada waktu Dia dapat ikan Disitulah Saudaraku Raja Kecil yang Adalah diri Simon Petrus Tersingkir Karena tidak bisa Cantolannya Tidak bisa Dicantol lagi Saudaraku Lalu dia ketemu Dengan Tuhan Ketika Dia berkata Ketemu Tuhan Dia dapatkan Ikan sangat banyak Dia tahu Dia ketemu Dengan alam Dia berkata Tuhan Jauhlah Daripadaku Karena aku Ini orang Berdosa Saudaraku Yesus Hari ini Pesen kuat Dalam hidup kita Dengar Mungkin besok Kalau Tuhan Kehendaki Saya akan bahas Tentang Roma 8 Etub 8 Yang sering Saudar dengar Tapi saya dapatkan Satu sudut pandang Yang lain Pengertian yang baru Saudaraku Bahwa Pandemi ini Saya percaya Mendatangkan Kebaikan Buat kita Banyak orang Yang kebaikan Menurut Tuhan Ayat 29 Serupa dengan dia Kenal Justru di masa pandemi Kita bisa kenal Firman Kita bisa lebih dekat Dengan Tuhan Katakan Nabi Saudara Disinilah kita ngalami Yang namanya Perjumpaan Dengan Tuhan Nabi Yesaya Saudaraku Yesus Setelah Raja Usia Mungkin ada kaitan Sama dia Saudaraku Saudara apa Meninggal Dia lihat Tuhan duduk Di atas tahta Lalu ayat yang kelima Dia jelaskan Saudara Dalam kitab ini Dia jelaskan Saudara Dia katakan Kita baca sama Satu Dua Tiga Lalu Kataku Celakalah aku Aku binasa Sebab Aku ini Seorang yang Najis bibir Aku tinggal Di tengah-tengah Bangsa Yang najis bibir Namun Mataku Telah melihat Sang Raja Yakni Tuhan Semesta Alam Ketika Nabi Yesaya Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Dia melihat Dia melihat Kekudusan Tuhan Lalu kemudian Matanya terbuka Sehingga Dia bisa melihat Dirinya sendiri Sebagai orang Yang berdosa Yang paling Membutuhkan Kasih Dan Kemurahan Tuhan Yang mengerti Katakan Amin Yang mengerti Katakan Amin Kalau kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Saudara Saya pakai Istilah ini Moment of Clarity Moment of Clarity Saudara Kalau kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Semua jadi Jelas Kita bisa Lihat Diri kita Kita bisa Melihat Dan mengenal Tuhan Dengan benar Bukan dari Apa kata Orang Tapi kita Sudah Alami Benar Iya Benar Kok Dia Allah Yang sanggup Mencukupi Segala Kebutuhanku Kapan Petrus Bisa ngomong Itu Ketika dia Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Dia Mendapatkan Apa Saudaraku Mendapatkan Apa Saudaraku Ikan Yang sangat Banyak Saudara Buat Nabi Yesaya Saudara Ketika Dia Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Dia Dia Bisa Melihat Apa Saudara Diri Dia Sebagai Apa Celaka Aku Celaka Aku Karena Aku Seorang Yang Najis Pipir Dia Sentuh Saudaraku Wah Ini hal Yang luar Biasa Sekali Kalau Saudara Dan Saya Mengalami Perjumpaan Dengan Pribadi Dengan Tuhan Saudaraku Kita Bisa Melihat Diri Kita Dengan Benar Lihat Diri Kita Dengan Benar Ya kan Bukan Sebagaimana Apa Yang Orang Katakan Bukan Sebagaimana Apa Yang Kita Pikirkan Sebelumnya Kadang-kadang Kita Berpikir Kita Memang Sudah Dibenci Sudah Ditolak Kita Orang Anak Yang Gak Disayang Warga Aku Orang Gini Gini Enggak Kalau Saudara Ngalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Tadi Saya Ngomong Saya Dalam Doa Tuhan Terima Kasih Aku Adalah Anakmu Aku Dikasihi Aku Dikasihi Aku Sudah Diampuni Aku Sudah Dibenarkan Aku Ini Adalah Imam Dan Raja Kalau Kita Ngalami Perjumpaan Dengan Pribadi Kita Tahu Pribadi Identitas Kita Siapa Kita Sebenarnya Kalau Kita Bisa Ngalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Saudara Kita Bisa Melihat Bukan Cuman Tuhan 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 Sosoknya Kita Bisa Lihat Ini Bapak Yang Penuh Kasih Kita Bisa Melihat Dia Kita Orang Yang Dikasih Kita Bisa Melihat Orang Lain Juga Dengan Jelas Kita Bisa Lihat Orang Yang Nyakitin Kita Orang Yang Merugikan Kita Kita Bisa Lihat Sisi Lain Dari Dia Wah Ini Keren Banget Saudaraku Bukan Cuman Itu Kalau Saudara Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Saudara Bisa Melihat Saudaraku Masa Lalu Saudara Dengan Benar Masa Depan Saudara Dengan Benar Sehingga Saudara Bisa Hidup Masa Kini Dengan Pandangan Yang Benar Yang Percaya Katakan Amin Saudaraku Ya Saya Berkata Begini Saudaraku Celaka Aku Binasa Sebab Aku Ini Seorang Yang Najis Bibir Aku Tinggal Di Tengah Bangsa Yang Najis Bibir Namun Mataku Telah Melihat Sang Raja Yang Tuhan Semesta Semesta Alam Saudara Tau 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 Menjawab Saudara Ayat 7 Dan 8 Kita Baca Sama Sama Yuk 1 2 3 Ia Menyentuhnya Kepada Apa Mulutku Perhatikan Saudara Mulutku Serta Berkata Lihat Ini Telah Menyentuh Bibirmu Maka Kesalahanmu Telah Dihapus Dosamu Telah Diampuni Lalu Aku Mendengar Suara Tuhan Berkata Siapa Yang Akanku Utus Siapakah Yang Akan Mau Pergi Untukku Maka Sahutku Ini Aku Utuslah Aku Katakan Amin Jadi Respon Tuhan Apa Saudara Tuhan Sentuh Mulut Kalau Tuhan Merobah Ini Saudara Lihat Polanya Di Alkitab Pola Dan Prinsip Tuhan Bekerja Setiap Orang Yang Diubah Oleh Tuhan Yang Diubah Kita Bisa Lihat Apa Dimulai Dengan Apanya Saudara Lidah Untuk Nabi Yesaya Dia sentuh Lidah Saudara Saudara Dia sentuh Pada Waktu Disentuh Lihat Dia telah Menyentuh Bibirmu Maka Kesalahanmu Telah Dihapuskan Dan Dosamu Telah Diamuni Ini Sama Enggak Saudara Dengan Apa Ketika Para Murid Murid Berkumpul Dengan Sehati Berdoa Bersama Sama Siang Dan Malam Di loteng Atas Saudaraku Pada hari Pentakosta Tiba-tiba Turun Lidah-lidah Api Ke atas Kepala Mereka Alkitab Katakan Mereka Mulai Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Baru Jadi Ketika Tuhan Ubah Seseorang Dia akan Ubah Perkataannya Katakan Amin Saudara Identitas Kita yang Baru Kita ada Ciptaan Baru Itu Diubah Lewat Saudara Dia beri Hati Baru Roy yang Baru Keluarnya Orang bisa Lihat adalah Capnya Dari kata-kata Jadi Perkataan Seseorang Menunjukkan Identitas Dia Siapa Dia Masa Depan Dia Akan Ada Dimana Lewat Kata-katanya Disentuh Bipin Terus Yang Kedua Yang Diubah Telinga Telinganya Dia bisa Dengar Saudara Setiap Orang yang Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Matanya Terbuka Sehingga Kita Bisa Melihat Keberadaan Kita Sendiri Sebagai Orang Yang Paling Membutuhkan Apa Kasih Dan Pengambunan Tuhan Jadi Kalau Orang Yang Belum Mengalami Perjumpaan Dengan Pribadi Sama Tuhan Dan Dia Belum Bisa Lihat Keberadaan Dirinya Yang Sebenarnya Sebagai Orang Yang Paling Membutuhkan Kasih Dan Pengampunan Tuhan Saudara Kita Kita Akan Mudah Yang Kita Lihat Cuman Jeleknya Orang Kesalahannya Orang Aibnya Orang Lalu Kita Hakimi Kita Katai Saudara Dan Kita Merasa Kita Orang Paling Benar Itu Tanda Makanya Pentingnya Ngalami Perjumpaan Dengan Tuhan Kalau Kita Sudah Ngalami Perjumpaan Kita Bisa Lihat Tuhan Dengan Benar Kita Lihat Tuhan Kalau Kita Bisa Lihat Tuhan Kita Bisa Lihat Diri Kita Dengan Benar Bahwa Kita Ini Orang Yang Paling Membutuhkan Kasih Dan Pengampunan Tuhan Justru Yang Paling Salah Itu Saya Paling Berdosa Itu Saya Seperti Berkata Rasul Maulus Dia Berkata Ya kan Yesus Datang Untuk Menyelamat Orang Berdosa Di Antara Orang Paling Berdosa Di Antara Berdosa Aku Yang Paling Berdosa Aku Yang Paling Membutuhkan Kasih Dan Pengampunan Tuhan Orang Yang Mendapat Yang Merasa Lebih Banyak Diampuni Akan Lebih Banyak Berbuat Kasih Ini Orang Cirik Perjumpaan Berdosa Kalau Kita Merasa Enggak Saya Enggak Ada Salah Kita Kita Enggak Akan Pernah Diampuni Enggak Merasa Diampuni Kalau Kita Enggak Pernah Merasa Diampuni Kesalahan Kita Sulit Buat Kita Berbuat Kasih Pada Orang Kalau Kasih Yang Kita Buat Itu Pasti Ada Itungannya Ada Minta Imbalan Dan Balasnya Tapi Ketika Saudara Tahu Di Antara Orang Berdosa Akulah Yang Paling Berdosa Sehingga Aku Paling Banyak Membutuhkan Kasih Dan Pengampunan Tuhan Itu Yang Menyebabkan Si Itu kan Kata-kata Yesus Ketika Yesus Bicara Kepada Si Simon Si Kusta Ya kan Dimana Simon Ini Dan Semua Para Ininya Saudara Lihat Itu Orang Berdosa Maria Lagi Urapi Kaki Yesus Apa Yesus Tidak Tahu Kalau Ini Orang Berdosa Perempuan Berdosa Ini Ngurapi Kaki Nangis Ya kan Nangis Cuci Kakinya Dengan Lap Dengan Rambut Lalu Tuang Dengan Minyak Narwastu Yesus Bilang Apa-apa Di Orang Yang Paling Banyak Diampuni Paling Banyak Berbuat Kasih Dia Ngerasa Sebagai Manusia Berdosa Perempuan Paling Berdosa Dia Paling Banyak Diampuni Dia Merasa Paling Banyak Diampuni Makanya Dia Berani Dia Berani Berbuat Kasih Sama Yesus Biasanya Badan Badan Manusia Jaman Tradisi Yesus Itu Diurapi Pada Waktu Dia Sudah Mati Tapi Dia Mengurapinya Pada Waktu Dia Hidup Itu Tuhan Mau Ngomong Lalu Tradisi Setelah Yesus Mati Banyak Perempuan Perempuan Mau Mengurapi Nikodemus Seorang Imam Mau Mengurapi Dia sudah Mati Tidak Bisa Ada Waktu Lagi Dia sudah Bangkit Amin Sudara Hari Kalau kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Kalau kita Mata Kita Sering Lihat Tuhan Mata Kita Sering Lihat Firman Tuhan Kita Sering Lihat Kebaikan Tuhan Kasih Tuhan Buat Setiap Kita Saya Yakin Kita Bisa Lihat Diri Kita Dengan Benar Kalau Kita Bisa Lihat Diri Kita Dengan Benar Kita Bisa Lihat Kebutuhan Orang Dengan Benar Ceritan Orang Dengan Benar Orang Yang Paling Jahat Yang Mulutnya Jahat Yang Menghasut Yang Mempecah Belah Kita Bisa Lihat Dari Sisi Apa Dia Butuh Pengampunan Dan Kasih Tuhan Dia Butuh Diselamatkan Kita Enggak Tega Kalau Dia Enggak Dapatkan Pengampunan Dari Allah Karena Dia Mengalami Penghukuman Yang Kekal Saudara Bisa Mengerti Poinnya Sini Katakan Amin Saudara Yang Dikatakan Apa Saudara Apa Yang Kedua Lidah Tuhan Mencama Dan Menguduskan Lidah Mulut Saudara Sehingga Kita Bisa Berkata Kata Dengan Bahasa Bahasa Yang Baru Bahasa Kasih Ini Kuncinya Makanya Kenapa Dari Kemarin Saya Ngomong Kita Perlu Diurapi Rokudus Perjumpaan Dengan Tuhan Adalah Diurapi Untuk Diurapi Saudara Bisa Masuk Hadirat Allah Sudah Dipenuhi Dengan Roh Kudus Siap Hari Katakan Amin Saudara Kalau Ini Yang Ada Ini Yang Ada Saya Yakin Saudara Lidah Kita Dicama Tuhan Dari Mulut Kita Akan Keluar Bahasa Bahasa Baru Bahasa Baru Adalah Bahasa Iman Bahasa Pengharapan Bahasa Kasih Bahasa Bahasa Nubuatan Kata Nubuatan Kata Kata Firman Yang Menguatkan Kata Kata Hikmat Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Kepikiran Saudara Ini Dampaknya Kenapa Tuhan Bicara Ya Aku Mendengar Suara Tuhan Saudara Bisa Mendengar Suara Firman Tuhan Setiap Pengajaran Setiap Kotbah Yang Saudara Dengarkan Yang Disampaikan Saudara Dengarkan Ya Ini Sedang Dicara Sama Saya Pak Sabta Tiap Hari Aku Dengar Firman Kesempat Tuhan Dicara Nemplak Muatin Koreksi Menjama Saya Tidak Terasa Tiba-tiba Kok saya Diubahkan Hidup saya Lebih tenang Lebih Tendram Penuh Sukacita Namai Syatra Kok saya Bisa Jadi Sabar Itu Apa Saudara Itu Hasil Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Katakan Amin Telinga Kita Bisa Dengar Amin Saudara Telinga Punya Dampak Dengan Apa Katakan Lidah Dijama Telinga Kita Bisa Dengar Katakan Amin Semakin Sering Kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Maka Tuhan Akan Mengubah Kita Menjadi Semakin Rendah Hati Semakin Lemah Lembut Kita Maksudnya Kita Makin Gak Berani Makin Gak Berani Nunjuk Nunjuk Kesalahan Orang Katakan Amin Saudaraku Katakan Amin Semakin Dalam Pengendalan Kita Semakin Terbuka Mata Kita Untuk Melihat Keberadaan Diri Kita Saya Ulangi Terus Kita Mengerti Bahwa Kita Adalah Orang Yang Paling Membutuhkan Pengampunan Kasih Dan Kemurahan Tuhan Makin Dalam Pengenalan Kita Perkataan Kita Selaras Dengan Dengan Firman Tuhan Oleh Sebab Telinga Kita Suka Mendengarkan Suara Kebenaran Hari Ini Saya Percaya Ini adalah Saat Yang Indah Untuk Saudara Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Ini adalah Saat Dimana Kita Bisa Mengalami Yang Namanya Moment Of Clarity Saudaraku Yang Sepristus Buat Maria Buat Maria Perjumpaan Pribadinya Sama Tuhan Itu Kapan Ketika Dia Berjumpa Dengan Seorang Malaikat Yang Berkata Salam Hai Maria Shalom Maria Salam Maria Kamu Orang Yang Diberkati Tuhan Aku Memberitahukan Kepadamu Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Engkau Akan Memberikan Nama Dia Yesus Dia Kaget Saudaraku Dia Kaget Lalu Dia Tanya Bagaimana Hal itu Mungkin Bagiku Aku Belum Bersuami Roh Kudus Akan Menaungi Kamu Roh Kudus Akan Menaungi Kamu Sebab Bagialah Tidak Ada yang Mustahil Apa Jawaban Daripada Maria Waktu Ngalami Perjumpaan Dengan Tuhan Jadilah Padaku Menurut Gadaku Saat itu Firman Jadi Manusia Katakan Amin Saudaraku Itu Moment of Clarity Tapi Tapi di Saat ini Perjumpaan Dia Ngalami Dilema Apa Saudaraku Dia Harus Bicara Kepada Tunangan Yusuf Setiap Orang Ngalami Perjumpaan Dengan Tuhan Tuhan Ubah Yang Di Dalam Setelah Tuhan Ubah Yang Di Dalam Dia Akan Mulai Apa Namanya Hadapkan Kepada Satu Kenyataan Yang Sangat Sulit Untuk Dihadapi Masalah Yang Sulit Untuk Diselesaikan Tetapi Ini Penting Supaya Matanya Makin Jelas Lihat Ada Proses Untuk Kisah Bisa Melihat Oh Keajaiban Daripada Allah Awalnya Dia Percaya Dia Harus Tetapi Kenyataan Akhirnya Apa Yang Dibuat Mas Kamu Takut Bagi Allah Tidak Mustahil Setelah Temui Maria Malekat Yang Sama Temui Yusuf Dalam Apa Dalam Mimpi Sup Maria Sudah Terus Terang Sama Kamu Dihamilkan Kau Sudah Ambil Keputusan Mau Ceraikan Dia Diam Diam Kau Jangan Ceraikan Dia Bayi Yang Dikandung Itu Adalah Yesus Immanuel Allah Yang Berserita Manusia Saudaraku Itu juga Moment Of Clarity Buat Yusuf Dia Alami Percumpaan Dengan Tuhan Katakan Saudara Berat Buat Dia Saudara Untuk Terima Maria Sebagai Istrinya Dia Sudah Atur Saudara Sudah Booking Tempat Di hotel Paling Mewah Di kota Saudara Bethlehem Pada Waktu Nasaret Tempatnya Dia Saudara Betlehem Nasaret Tinggal Saudara Dia Harus Ini Dia mau Batalkan Tapi Tuhan Bila Enggak Harus Yusuf Taati Itu Ibu Bapak Saudara Kasih Lam Kristus Buat Saya Saya Ngalami Saat Perjumpaan Pertama Yaitu Pada Waktu Saya Berusia 17 Tahun Di saat Saya Tidak Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Seperti Satu Lagu Yang Berkata Saat Ku Tak Melihat Jalan Saat Ku Mengerti Rencana Namun Tetap Ku Pegang Cancimu Pengharapanku Hanya Padamu Ada di saat Dalam hidup kita Itu kita Ngalami Perjumpaan Itu justru pada Waktu kadang-kadang Kita berada di titik Yang mana Titik terendah Saudaraku Titik terendah Dimana kita Nggak tahu Apa yang harus Kita buat Disitulah Roh kudus Bekerja Roh kudus Bisa bekerja Mencabah kita Mengubah kita Sampai kita Mengalami Bisa lihat Kasihnya Tuhan Kuasanya Tuhan Dan mengalami itu Pastikan ada Doa syafat Ada orang yang Berdoa untuk saya Ada orang-orang yang Berdoa buat saudara Supaya saudara Dijama oleh Tuhan Katakan amin Mungkin itu orang tua kita Hari ini Apakah saudara Sudah pernah mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Sebagai orang Kristen Harus Alami ini Perjumpaan pribadi Selalu menghasilkan apa Pertobatan Pembaharuan hidup Dan Kerinduan Untuk melayani Tanda seorang Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Dijama oleh Tuhan Selalu Kalau saudara Mengalami perjumpaan Sama Tuhan Lewat Youtube channel Gereja Metal Indonesia Musi Falam Indah Pasti saudara Kan Telepon Teman saudara Saudara akan weat mereka Dan beritahu Ada Ada satu program Ada satu menara doa online Dimana aku mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Saudara Kirim linknya ke dia Saudara ceritakan Apa yang saudara Alami itu Saksikan itu Bagaimana Allah Yesus Mengubah saudara Itu pasti Seorang yang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Pasti Ada pertobatan Ada pembaharuan Ada pelayanan Dia mau melayani orang Dia mau orang-orang Mendapatkan Apa yang dia sudah dapatkan Mengalami Apa yang dia sudah alami Yang ngerti Katakan amin Saudaraku Nah hari ini Saya akan tutup Saudara Ya kan Dengan contoh-contoh Setiap orang yang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Kita sudah lihat Hidupnya diubahkan Ciri orang yang hidupnya Diubahkan Dari apa Dari kata-kata Dari kata-katanya Coba kita lihat dalam Kisah 2 ayat 4 Kita baca sama-sama Saudara 1, 2, 3 Maka penuhlah mereka dengan Roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa Bahasa lain Seperti yang telah Diberikan Oleh roh itu Kepada mereka Untuk Mengatakannya Ketika para murid Mengalami perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Mereka dipenuhi Dengan oleh roh kudus Di hari Pentecosta Roh kudus Menjama mereka Dan mengubah Mulut mereka Dan telinga mereka Nah saya akan Kasih contoh Saudaraku Beberapa ayat-ayat Seorang Yang bernama Simon Petrus Tuhan janji Saudaraku Waktu di Apa Di Baneas Kaisar Firip Kaisar Real Filipi Yang dekat Di bawah kaki Gunung Hermon Yesus itu Kumpul sama Murid-murid Dia tanya Ada banyak orang Siapa sebenarnya Aku ini Aku ini siapa Menurut kamu Orang bilang Ini Yeremia Ini Nabi Elia Ini Ini Ya Tuhan Tidak Ini bukan ini Lalu Tuhan tanya Sama muridnya Murid yang dekat Lalu Petrus Berkata Dia tanya Petrus Menurut kamu Aku ini siapa Ini bahasa sehari-harinya Saya ngomong Apa perkataan Petrus Saudara Engkau adalah apa Engkau adalah apa Mesias Anak Allah yang hidup Apa perkataan Yesus Oh Petrus Ini bukan dari kamu Kata-kata ini bukan dari kamu Ini kata-kata yang diberikan Bapak Kepada kamu Lewat roh kudus Sehingga kamu bisa kenali Bahwa aku ini Mesias Aku ini Mesias Bukan Rabi Biasa Bukan guru Bukan sekedar Nabi Tapi Mesias Curus selamat Saudaraku Yesus Kita lihat Lalu Tuhan berkata Saudara Di atas batu karang ini Aku akan dirikan Cematku Dan Allah maut Tidak akan Menguasainu Apa yang kamu ikat Di bumi ini Akan terikat Apa yang kamu ikat Akan terikat Apa yang kamu lepaskan Akan apa Terlepas Kunci kerajaan sorga Kuasa kata-kata Diberikan kepada siapa Pada Petrus Tapi itu belum Itu janji Baru janji Kapan digenapinya Pada waktu Petrus Dipenuhi dengan roh kudus Sekali lagi Penuhi Jadi gini Perjumpaan sama Tuhan itu bertahap Waktu itu kita jumpah Kita mulai terbuka Kita bisa kenal Siapa Tuhan Pengenalan ini bertahap Terus-terus Sampai akhirnya Ketika roh kudus Memenuhi Petrus Bener Allah mengubah Petrus Dengan Cara Memberikan apa Saudara Bahasa yang baru Roh kudus Mengubah perkataan Petrus Hasilnya apa Saudara Tiga ribu orang Bertobat Dan diselamatkan Di hari Pentecostal Kita udah tau itu ceritanya Saudara Ya Kisah 2 Ayat 37 Sampai 41 Ya saudara Di ayat 41 Kita akan baca Orang-orang yang menerima perkataannya Ya Memberi diri di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah Kira-kira berapa Tiga ribu orang Bayang saudara Hanya dengan kotbah Kurang lebih tiga menit Tiga ribu orang Bertobat Dan dibaptis selam Oleh perkataan Petrus Ini ciri orang Yang ngalami perjumpaan Dengan Tuhan Saya percaya Saya percaya Kalau saudara Terus ngalami Perjumpaan Dengan Tuhan Ngalami Jamahan Tuhan Terus Di pendengar roh kudus Saya percaya Perkataan saudara Akan menyembuhkan Orang sakit Perkataan saudara Akan membawa Pertobatan Dan keselamatan Buat banyak orang Perkataan saudara Itu seperti Karena memulihkan Setiap hati yang terluka Yang percaya Katakan amin Yang kedua Saudara Kita lihat Petrus Saudaraku Kita lihat disini Roh kudus Mengubah perkataan Petrus Dan penggemis lumpuh Di depan Bait Allah Disembuhkan Dan diubahkan Saudaraku Lihat disini Ayat yang ke enam Disini dikatakan Saudara Kisah 3 ayat 6 Petrus berkata Emas dan perak Tidak ada padaku Tetapi apa yang Kupunyai Kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Kristus Orang Nasaret Berjalanlah Ketika penuh Berjalanlah orang lumpuh Apa yang terjadi Saudara Perkataan yang berni kuasa Perkataannya Ada mucijak Lalu ia memegang Tangan Kanan orang itu Membantu dia berdiri Seketika itu Juga kuatlah Kaki dan mata kaki Orang itu Yang melonjak berdiri Lalu berjalan Kian kemari Menginguti mereka Kedalam baik Allah Berjalan dan melompat-lompat Serta memuci Allah Seluruh rakyat itu melihat Dia berjalan Sambil memuci Allah Lalu mereka mengenal Dia sebagai orang biasa Yang duduk meminta sedekah Di gerbang indah Baik Allah Sehingga Mereka takjub Dan tercengang Tentang apa yang telah Terjadi Kalau saudara Mengalami perjumpaan Pribadi dengan Tuhan Terus dipenuhi roh kudus Saya percaya Perkataan saudara Akan menyembuhkan Orang sakit Katakan namanya saudara Ada mucijat Ada kuasa Allah Untuk bisa melakukan Mucijat Dari kata-kata saudara Dengan baik saudara Itu seperti Keluar kuasa kasih Yang memulihkan hidup Orang lain Kita penting Mengalami perjumpaan Dengan tiap hari Dengan Tuhan Orang yang mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Pasti disini ada Suka cita Ada damai sejahtera Amin saudara Tenang Tentrem Saudara ku Yang terakhir Saya tutup Saudara Yaitu apa Disini Roh kudus Memberikan Petrus Dan Yohanes Keberanian Dan kecerdasan Untuk berkata-kata Di hadapan sidang Makama Agama Jadi ceritanya gini Saudara baca ya Saya ingin Saudara kali ini Di bulan Desember Ya ini sebenarnya Bulan Natal Perayaan Tuhan Tapi kok saya tergerak ya Ingin meminta saudara Kalau meminta Katanya gak boleh Bilang meminta Memerintahkan Saudara Sebagai anak-anak Rohanis saya Saya bilang Sekarang gitu Udah Dari bulan 3 Sampai bulan 12 Saya mengajar Saudara tiap hari Saya mau Saya mau memerintahkan Sebagai anak rohani Yaitu apa Baca kitab Kisah Para rasul Dari pasal 1 Sampai pasal terakhir Itu Ini kisah Cerita tentang apa Karya roh kudus Atas Para rasul Para hamba-hamba Tuhan Nah Kisah para rasul itu Seperti gak ada penutupnya Itu maksudnya Untuk dilanjutkan Ya kan Kedalam Kehidupan kita Kisah Saudara jadi rasul Saudara jadi orang Yang pendengar roh kudus Katakan amin Kita lihat disitu Ya kan Kisah 1 Bagaimana Tuhan mengubah Ya kan Cara mereka mendengar Kisah 2 Tuhan mengubah Cara mereka berbicara Kisah 3 Ya kan Tuhan Tuhan mengubah Daripada Bagaimana Keberanian daripada Petrus Untuk berkata Kepada Pengemis Saudara lihat disini Lalu Di kisah pasal 4 Saudara Apa yang Tuhan Ubah dari Petrus Dan Yohanes Saudara Kita baca Dalam kisah 4 13 Saudara Kita baca 1 2 3 Ketika sidang itu Melihat Apa Keberanian Petrus Dan Yohanes Dan mengetahui Bahwa keduanya Orang Biasa yang Tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka Mengenal Keduanya Sebagai Pengikut Yesus Perhatikan Saudara Mereka melihat Dua Disini Petrus punya Keberanian Petrus punya Kecerdasan Yang melampaui Yang mengagetkan Yang mengherankan Para imam-imam Imam besar Dan para imam-imam Saudaraku Mereka kaget Padahal Mereka tahu Bahwa Simon Petrus Dan Yohanes Ini nelayan Tapi Keberanian Yang berbicara Kata-katanya Penuh Hikmat Penuh Pengetahuan Siapa punya Karya Roh Kudus Karena mereka Mengikut Yesus Saya berdoa Mungkin saudara Bukan seorang Sekolah teologi Hebat Mungkin saudara Baru belajar Alkitabnya Sembilan Bulan Inilah 8 bulan Inilah Di menara Doa Tapi saya percaya Karya Roh Kudus Akan bekerja Hidup saudara Dan membuat Saudara Bisa berpikir Bisa berkata-kata Jauh lebih hebat Lebih banyak Daripada Apa yang saudara Ketahui sebelumnya Kata nabi saudara Bayangin Kalau orang Punya dua hal Keberanian Dan kecerdasan Hebat orang ini Kalau keberanian saja Tapi gak cerdas Saudara Itu banyak salahnya Nanti Cerdas saja Gak berani Gak bisa buat apa-apa Tapi kalau cerdas Dan berani Pasti sukses Ini karya Roh Kudus Buat saudara Saya sudah selesai Saya rindu Kita semua Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Bukan sekali Tapi tiap hari Kita harus Dipenuhi Roh Kudus Setiap hari Amin Amin Yuk kita akan Makan perjamuan Kudus Percaya Janjimu Wajahi Terukir Terukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Di dalam Kekuatanmu Hanya Hanya Sekalanya Bagiku Ku percaya Janjimu Wajahi Terukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Terukir Di dalam Kekuatan Ku Percaya Tuhan terima kasih Satu hal Satu hal yang kami minta Terus jamah kami Kami rindu Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Supaya Tuhan Mata kan bisa Lihat Tuhan Kalau kami bisa melihat Tuhan Memandang Tuhan Maka kami bisa melihat diri kami secara benar Kami bisa melihat diri kami secara benar Sebagaimana Tuhan melihat kami Bahwa kami orang yang dikasih Kami orang-orang yang dikasih Dan kami mau membalas kasihmu Kami mau mengasihi engkau Kami adalah orang-orang yang terpanggil Sesuai dengan rencanamu Engkau punya penugasan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Aku berdoa ya Bapak Dalam nama Yesus Biarlah ya Tuhan Terus ya Tuhan Sertai anak-anakmu ini Tuhan semuanya Berkatmu turun Buat setiap anak-anakmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Pakai kami Banyak orang diselamatkan lewat hidup kami Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Saudaraku Bukankah roti tangan kita Dan pesuhan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Names Anggah cawan Demikian juga yang mengambil cawan Sudah makan dulu berkata Cawan ini perjanjian baru dimeterkan dari daraku Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Saudaraku Bukankah cawan perjanjian ini Atasnya kita ucapkan syukur Ada pesuhan kita dengan darah Kristus Kita minum dalam Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Oh haleluya Mari naikin Bersama-sama katakan terima kasih Terima kasih Tuhan Buat anugraya Kau beri hari ini Tuhan ada kami Syukur bagiku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Buat anugraya Kau beri hari ini Bapak di hari ini Tuhan ada kami Syukur bagiku Bapak di hari ini Mari buka kedua tangan kita Arahkan hati Panik kita ke surga Dan menerima berkat dari Allah Kekasih Kristi Malah berkat yang berlimpah-limpah Daripada dalam Bapak Di dalam anaknya yang tugas Tuhan kita Yesus Kristus Persuhan yang manis Perohol kudus Menyertai saudara semua Mulai daripada saat ini Sampai is datang Menjemput kita Dan permai Dan sampai selama-lamanya Semua kita yang percaya Berkati Sama-sama katakan Amin Terima kasih Berkati saudara semuanya Terima kasih Terima kasih